Heboh, astronom temukan dua planet yang dapat dihuni manusia. Tapi sebelum kita melihatnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar bahwa ada dua planet mirip bumi yang berhasil ditemukan oleh para astronom NASA? Berdasarkan planet Gliese 581 Exoplanet Exploration NASA pada tahun 2018, tim astronom berhasil menemukan sekumpulan planet yang terletak di bintang dekat dengan bumi. Dari sekumpulan planet ini ditemukan ada dua planet yang sangat mirip dengan bumi. Kedua planet ini pun disebut dengan bumi super karena berpotensi layak dihuni oleh manusia. Dikutip dari Science Earth, kedua planet mirip bumi ini bisa menjadi kandidat sempurna dalam mencari kehidupan di masa depan sebagai pengganti planet bumi yang sedang kita tinggali saat ini. Kedua planet ini ditemukan dengan menggunakan pendekatan tidak langsung yang bernama metode radial velocity. Kedua planet ini bernama GJ180D dan GJ229AC, yang masing-masing berukuran 7,5 dan 7,9 kali lebih besar dari planet bumi. GJ180D dan GJ229AC berjarak 40 dan 19 tahun cahaya dari bumi. Sedangkan orbit dari sekumpulan planet ini secara umum tidak berpotensi untuk kehidupan manusia. Pasalnya, tipe bintang tempat sekumpulan planet ini berada cukup kasar dan tidak ramah terhadap lingkungan sekitar karena adanya aktivitas flare dan memiliki radiasi yang tinggi. Namun, hal tersebut masih tergantung dari seberapa jauh jarak planet tersebut dari bintang. Planet GJ180D adalah salah satu planet yang selalu menghadap ke bintang. Planet ini memiliki periode orbit planet sebanyak 106 hari. Tim peneliti memprediksi bahwa planet ini akan berlokasi cukup jauh dari bintang GJ180. Sehingga posisi salah satu sumbunya tidak akan berlawanan dengan arah cahaya bintang atau tidak lielok. Planet GJ180D merupakan planet yang suhaunya paling mendekati atau mirip dengan planet bumi. Menurut astronom Fabo Feng dari Carnegie Institution for Science, planet GJ180D kemungkinan akan menjadi pengganti planet bumi dan kemungkinan untuk mempertahankan kehidupan bagi manusia sangatlah tinggi. Sedangkan untuk planet GJ229AC ini sendiri memiliki periode orbit sebanyak 122 hari. Tetapi planet GJ229AC ini memiliki bintang GJ229A yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan GJ180. Selain itu juga, planet GJ229AC ini diprediksikan akan berlawanan dengan arah bintang. Planet GJ229AC kini resmi merupakan super earth yang beriklim paling mirip dengan bumi. Planet ini pun menjadi kandidat yang sangat baik untuk mempelajari bagaimana planet dapat terbentuk dan berevolusi. Penemuan kedua planet ini pun menjadi alternatif tambahan untuk mewujudkan kehidupan manusia pada planet lain di tata surya. Bagaimana, apakah kalian tertarik dengan video yang satu ini? Tuliskan kesan dan pesan kalian terhadap video ini pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!